Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Yang mana Punten kemarin 2 hari dan 2 hari ke depan kayaknya saya agak jarang posting Karena memang mengurusi dulu kepemiluan teman-teman Jadi ya Punten akan saya coba cicil saja kabarnya sebetulnya banyak yang akan saya kabarin Cuma ya kita cicil lah ya insya Allah keburu Baik langsung masuk ke kabar yang pertama Ini Bojan Hodak sudah kembali lagi tentunya ke Indonesia Dan sudah memulai latihan dengan squad versi Bandung lagi Nah ini kemarin pada saat latihan perdana di lapangan ITB Memang Bojan Hodak sempat menghilang dan bocoran yang saya terima memang pulang ke Malaysia atau ke negara lainnya Nah tapi ternyata memang benar Bojan Hodak ke Malaysia Dan kemarin Bojan Hodak buka suara Jadi ke Malaysia itu memang mengurusi rumah dan juga hal yang lainnya katanya Nah ini saya punya kabar menarik Tolong dicermatin teman-teman Jadi pada saat kemarin Bojan Hodak pulang ke Malaysia itu Rumah yang dimaksud ini adalah apartemen Jadi apartemen ini adalah fasilitas yang diberikan oleh manajemen KLCT ketika Bojan Hodak melatih disana gitu ya Jadi untuk sewanya ini memang akan segera habis Jadi kalau untuk Bojan Hodak ingin meneruskan sewanya di apartemen di Malaysia sana Ya apakah mau diteruskan atau tidak Kalau diteruskan tentu dengan biaya sendiri katanya Ya ini juga saya nggak tahu ya apakah memang Bojan Hodak memilih tetap di Malaysia atau akan tetap di Indonesia Karena ya lebar remer ini ya kalau memang disana nggak dipakai Tapi bayar uang sewa Tapi ya dia tinggalnya di Bandung gitu ya Nah ini juga apakah memang diperpanjang Karena ya siapa tahu di persip musim depan udah nggak di persip lagi gitu ya Jadi bisa pulang lagi ke Malaysia Nah ini saya nggak tahu lah Tapi ada pernyataan Bojan Hodak yang mengatakan Mengurusi hal yang lainnya lagi Nah ini hal yang lainnya apakah memang akan berdiskusi dengan mantan asistennya dulu di KL City Atau teman baiknya atau tangan kanannya Dan apakah memang sedang mencari sesuatu strategi baru atau bagaimana Nah mudah-mudahan ini diterapkan di persip Bandung lah ya Apapun itu intinya ya untuk kebaikan persip Bandung Dan ini juga menjadi satu kemarin ada inilah ada info baru Ya sepertinya Bojan Hodak tidak memerlukan pemain muda lagi di musim ini Jadi kalau ada yang bilang apakah hanya Azikri Iya Azikri saja di musim ini teman-teman Jadi tidak akan merekrut pemain muda lagi Karena untuk Azikri sendiri ternyata teman-teman fakta dibalik itu adalah Ini memang sudah direkomendasikan oleh Coach Budiman gitu ya Dari zaman Louis Mila Jadi dari zaman Louis Mila memang sudah diprediksikan direkrut Namun kesempatannya datang karena di persip saat ini Bojan Hodak Terang-terangan mengatakan bahwa Azikri bagus dalam latihan kerja keras Dalam permainan ketika melawan uji coba Dewa United juga bagus Semangat juangnya tinggi berbeda dengan Abdul Ajis Abdul Ajis ini dikatakan Bojan ya sedikit ya tidak sebaik Azikri lah Atau bisa dikatakan lebih malas gitu ya Jadi dalam latihan ya apa adanya Tapi kalau Azikri ini semangatnya luar biasa lah gitu ya Jadi sehingga Bojan Hodak memerlukan sosok Azikri ini Untuk menggantikan Abdul Ajis teman-teman Nah ini menjadi satu hal yang ya gimana ya antara sedih atau seneng Jadi ya sama-sama untungnya sama-sama produk lokal gitu ya Jadi ya mudah-mudahan Azikri bisa memainkan peran yang diberikan Bojan Hodak nantinya Dan menurut Bojan Hodak akan ada satu uji coba lagi Dengan tim yang sampai saat ini memang dirahasiakan Dan tertutup nanti teman-teman Tidak boleh disiarkan media manapun Mungkin ya liatnya nanti di Youtube Persib saja gitu ya Jadi ya nanti sedang dirancang Sedang diagenakan kemungkinan setelah pemilu gitu ya Nanti saya coba cari tahu info lebih lanjut lagi lah Mengenai uji coba ini Baik mungkin itu dulu saja teman-teman Informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia Terima kasih telah menonton